Buat teman-teman yang ada di Temanggung Ataupun di Kendal dan ataupun di Jawa Tengah Hari Minggu, posisi Bang Anjar ada di sana Posisinya di Kendal, di Koja ya Dan akan Berkunjung Ketempat Mas Woyo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti di bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, dan bulan 3 Itu yang paling baik dan untuk bulan 4 dan bulan 5 Menurut saya itu sudah telat Karena akan memasuki musim kemarau Itu yang pertama Lalu kemudian yang kedua Setelah kita melakukan penanaman Setelah satu bulan kemudian Kita lakukan pemukukan Menggunakan nitrogen Ataupun NPK Lebih dominan Kandungannya itu nitrogen Itu yang kedua Lalu kemudian yang ketiga Untuk perawatan kopi anakan Setelah beberapa bulan Dan 2 bulan sampai 3 bulan Kita lakukan penimbunan tanah Supaya serabut-serabut Lebih aktif Lebih berkembang Seperti itu Dan mempercepat pertumbuhan batang Nah itu yang ketiga Lalu kemudian yang keempat Lakukan kembali pemukukan Dan jangan lupa Tunas-tunas kecil Tunas-tunas muda Itu harus dibuang Jadi untuk teman-teman Yang masih belajar Sama seperti saya Mari kita lakukan penanaman kopi Di musim penghujan Seperti ini Ini sangat baik sekali Jangan sampai Di bulan-bulan seperti ini Di musim-musim penghujan seperti ini Telat kita tidak melakukan penanaman kopi Seperti itu Sayang waktunya Untuk Kepun kopi yang sudah lengkap Yang sudah penuh penanaman kopinya Untuk di bulan-bulan ini Sebaiknya lakukan pemangkasan Atau wigilan Seperti itu Jadi buat teman-teman Begitu Cara perawatan Kopi anakan Dan bulan berapa kita Melakukan penanaman Dan Apa lagi Oh iya Buat teman-teman Yang ada di Temanggung Ataupun di Kendal Dan ataupun di Jawa Tengah Hari Minggu Posisi Bang Ajar Ada di sana Posisinya di Kendal Di Koja ya Dan akan Berkunjung Ya Ketempat Mas Woyo Dan keadaan kopinya Kopi sambung Kopi sambung Tunggu sehari Dan saya disuruh Bertunjung ke rumahnya beliau Dan ke kebunnya beliau Melihat keadaan kopinya beliau Seperti apa Dan beliau minta Belajar Untuk Cara pemangkasan Dan cara Wigilan Nah oke Jadi teman-teman Mungkin itu saja Jadi teman-teman Yang dekat Bisa merapat Bisa hadir Bisa mengikuti Dan semoga Dengan keterbatasan Ilmu saya Saya akan Membagikan Berdasarkan Pengalaman saya Pengetahuan saya Selama ini Mungkin itu saja Ya Untuk penjelasan Pada siang hari ini Untuk penanaman Kopi muda Jadi di bulan-bulan ini Sangat tepat sekali Sangat cocok sekali Untuk kita melakukan Penanaman kopi Mudah Kopi kecil Kopi anakan Seperti itu Ya Mungkin itu saja Video dari saya Saya Anjar Wana Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton